ini gaya jantan iya bikin rasa jantan kita lagi di tempat pitbull betina XXXL pitbull paling gede lah pokoknya yang ada di Jakarta tau gue gitu iya seperti biasa lain lain iya terus kabur sini guys weh weh semua twee kedungan secara 15 av baru ven jenis diturlang wulet Bersambung selamat menikmati selamat menikmati kalau jantan mah banyaknya gede tapi kalau betina gue yakin ini paling gede menurut gue ya menurut gue ini kayak jantan iyo ngisi juga dan dia kemarin itu dipacak sama dipacak sama sama big boy jadi ada satu anjing paling gede juga monster dari karut pernah gue ngeflop juga disana punya om feri dari apa ada ada kenel dikawinin sama win wih lah gede ketemu gede gede ketemu gede gede banget ini 5 tahun umur wah gila ini pokoknya kalau kalian pengen anaknya yang gede gede kalian bisa order nanti guys gede banget ini kemarin sempat dikawinin sama poplito juga guys cuma gak jadi gede banget ini sempat dia pulangnya tuh guys ini pulangnya tuh tuh gede banget ya tuh ini pit getina rasa jantan ya getina rasa permukaan lewasan kalian bisa lihat gak kalah gitu kan tapi soalnya gak gigit kalau ini anak tiri berarti ya anak tirinya aku ini guys namanya hector kalau kalian mau pacak-pacak juga bisa hector hector tuh kepolanya gede ya guys kalian bisa lihat kepolanya gede tuh matanya langsung umur berapa nih kan 13 bulan 13 bulan 1 tahun 1 bulan berarti oke ini barangnya lebar hector tapi sama kucing gimana gak dobat gila ini ya sama cuma kalau sama kucing katanya gak ada obat guys aku sama pipit anjingnya sama rata-rata yang kayak gitu sih 각an gak mungkin gak kayak tapi guys gabi guys gabi aduh tapi mau kormaking ganteng banget enggak ada kok gak ada yang kamu berbukti nggak ada mbak WordPress project Ini makannya sehari berapa kali kan? Makan sehari sekali Cuma sekali makan bisa 2 kilo setengah Makan sehari sekali, cuma sekali makan 2 kilo guys 2 kilo setengah Karena kalau dilapar bisa 3 kilo setengah Kalau dilapar bisa 3 kilo setengah Mantap sih, gede banget guys ini Betina paling gede nih yang gue pernah lihat nih guys Khususnya betina ya Kalau menurut gue sih paling gede ini Betina paling gede nih guys Tuh Ini lah, ini lah Kalau ini atasnya dari mana nih guys? Ini dari Semarang Semarang Berapa bit nih dulu? 7,5 Guys, gak tanggung-tanggung harganya guys ya Ini harganya pas beli 7,5 juta Oh, kenapa dibilang anak tiri? Ini yang nyusuin gitu? Bukan, dari itu Bukan, ini mau dirawat sama Jadi ikan nyatuin 7,5 juta ya Gede emang dia Kalau dia asalnya dari mana nih guys ya? Bandung dia sebenarnya Dia anak yang ruguh Di Bandung terkenal dulu nama kejangan ruguh Oh Dia pilih corek, kecil begini juga besar sekali Oh, mamanya juga gede? Nanti gue kasih untuk di kotak depo nya apa tuh Oke, oke, oke Ini besar banget Dia kayaknya ikut bapaknya ya Gede banget soalnya betina Betina bukan betina loh Betul Betina tapi terlalu gede nih Masa? Lama mamanya si siapa? Dipo aja kecil Ini kira-kira Kalau big size gini Ini ngaruh gak sama di dalam ya guys? Hah? Di dalam isinya nih? Udah pasti dong Pasti di dalamnya pasti gede juga Yang penting nutrisinya juga harus didukung Kemarin lahir 15 Tuh, bayangin aja guys Guys, kemarin lahir 15 ekor Tapi ya karena dia terlalu besar kan Sama Miller kan kemarin Iya Millernya besar, dia besar Anak banyak Jadi mungkin belum waktunya Masih kurang 2 hari lah Keluar, kedorong Karena kebanyakan ya? Itu kemarin anaknya si Miller Itu ada 2 orang Udah mudut Gue bilang bro Gue berani membayar 12 Pasang Gue bilang abu Ntar dulu Gue bilang belum lahir kan Itu gak gue ambil Pokoknya guys Kalian kalau mau pengen punya anakan yang super big-big gitu guys Nah, kalian bisa pesan nanti guys ya Kaliannya sama big boy loh Anjing paling gede di Garut tuh Gila gede banget tuh kepalanya tuh Garut Pelanya lah kayak elem Gila Gimana gak? Gede banget tuh kepalanya Gede banget Gila gini loh Dia kepala segini Dia punya badan segini Iya Masih tuh big boy itu Gila gede banget kepalanya loh Tapi kembali lagi guys Memang keturunannya memang udah gede Tapi didukung sama nutrisinya Nutrisinya gak tanggung-tanggung gitu Jadi kalian pun kalau nanti punya anakan dari dia pun Ya harus didukung nutrisi juga Terus yang lu tanya tadi Anaknya di dalam pasti gede-gede nih Belum tentu juga Kalau nutrisinya gak didukung Jadi kalau di push nutrisinya bagus Pasti anaknya keluar juga gede-gede Tapi justru kalau lagi begini Sengaja nutrisinya gak terlalu dibanyakin Kenapa? Takut anak jadi di dalam Gede-gedean Susah keluar nanti Jadi nanti pas di luar baru Di luar baru push Push ajar Push anaknya push mamanya Sekarang nanti kita repose gini Kalau nanti besar di dalam Iya iya Mau gak mors Sesar Sesar Gila sesar Biarnya lagi 10 jutaan tuh Gede banget sini guys Dan anjingnya itu baik-baik banget Yang namanya gini-gini tuh gak ada Belum pernah gigit orang Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Halem pokoknya Baiklah Jadi Keturunannya Keturunannya pun gak menkhawatirkan Betul Kan biasanya Kalau kita sumbarang beli anjing Kita gak tau garis keturunannya Bisa gigit orang sumbarang Bahaya Apalagi kalau misalnya Owner itu karakternya kurang kuat Bahaya banget itu Karena gen itu juga Sangat mempengaruhi Kalau dasarnya gila Wah pasti keturunannya juga gila Nah kalau kayak gini Dipegang-pegang Baru ketemu gak apa-apa Ya berarti keturunannya udah pasti Gak ada 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 Ini namanya Gwin Gwin Gak ada Gak ada Ini kepalanya tuh Kepalanya Hampir sama kayak musuh Bahkan mungkin kayak ini Gede sedikit Tuh guys Lihat di Kelitik-kelitikin Enaknya kayaknya Banyak lagi Mudah-mudahan aja Ya 7-9 Ya mudah-mudahan aja 7-7 Pasti keluarnya Gede-gede semua tuh Awal Maret lah ini Awal Maret ya Guys Awal Maret baru keluar guys Siap Doain aja sehat-sehat Siap Siap Kita doain guys Oke guys Paling itu aja Vlog kita bersama Anjing Fitbul betina Yang Super XXL Memang guys Gede banget lah Kwon ini Rasa jantan Rasa jantan banget Pas waktu itu kan Pernah dikawinin sama Pablito juga Pas dikawin itu Sama gede Pablito jantan loh Tuh Oh Di ini juga ya Iya Dan pokoknya betina itu Jarang Bukoknya jarang Yang gede itu jarang Jarang Oke guys Paling itu aja Guys Yang Like Comment Subscribe Vlog Kini Kalian Anjing Paling Sedap Cinta Tanpa Syarat Fantasik Jantan Awas Terima kasih.